Umar bin Khotab berkata, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasulullah lalu bersabda, aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai hutangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya. Umar lalu berkata, wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu. Rasulullah tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum. Lalu beliau berkata kepada Umar, Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Hadis ini direwetkan oleh At-Termizi.